Terbaru, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, benarkah Banpolat atau ini hanya karangan Danu, usut tuntas. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Memasuki hari ke-88, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, masih belum temukan titik terang, meskipun banyak saksi kunci yang diperiksa oleh tim penyidik dari pihak kepolisian. Saat ini, kasus tertuju pada adanya Oknum Banpol berdasarkan penjelasan Danu, kepada tim penyidik kepolisian. Adanya sosok Oknum Banpol muncul dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, sesudah beberapa kali pemeriksaan kepolisian kepada Danu. Seperti diketahui, dalam beberapa kali pemeriksaan penyidik kepolisian, Danu mengaku waktu membersihkan kamar mandi diminta Oknum Banpol di tepat kejadian perkara, yang sudah dipasang polis lain. Sosok Banpol muncul pada salah satu konten Youtube, yang tayang pada Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Menurut keterangan Danu, mengambil foto itu, saat Banpol tersebut mengajaknya masuk tempat kejadian perkara, dan perintah menguras bak mandi. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat justru menyaksikan kebenaran Banpol tersebut ada atau hanya karangan Danu saja. Rohman Hidayat mengatakan, sebab sosok Banpol itu, baru muncul sekarang ini. Sementara dalam pemeriksaan awal tak ada begitu juga penyidik kepolisian tak pernah menanyakan mengenai adanya Banpol. Saya heran kenapa ada Banpol muncul sekarang-sekarang ini, di pemeriksaan sebelumnya tidak ada, dan polisi pun tidak pernah menanyakan soal Banpol tersebut, ucap Rohman Hidayat kepada desjabar.com, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Rohman Hidayat pun berkata, bahwa bisa saja Banpol tersebut, karangan atau ciptaan Danu, sengaja buat mengkambing hitamkan atau mengalihkan masalah dengan memunculkan sosok Banpol. Sepanjang Yosef diperiksa 14 kali dan saya mendampingi tidak pernah keluar istilah atau nama Banpol. Ini kan menjadi tanda tanya jangan-jangan itu rekayasa saja, ucapnya. Dijelaskan Rohman Hidayat, pihaknya pun meminta cepat diusut, jika betul Banpol tersebut ada, namun Rohman Hidayat meragukannya. Kalau memang ada Banpol yang terlibat silakan saja usut, karena memang kan Banpol bersama Danu sudah benar-benar menerobos garis polisi dan itu layak jadi tersangka. Waktu ditanya kenapa begitu ngotot buat meminta Danu menjadi tersangka, Rohman Hidayat menjawab, bahwa memang jika betul Danu menerobos garis polisi dan melakukan aktivitas seperti membersihkan bak mandi tersebut, kan sudah membuat berubah barang bukti. Dan mungkin menurut Rohman, penyidikan kasus perampasan nyawa ibu dan anak Subang berlangsung lama salah satunya karena ulah Danu. Lalu Rohman Hidayat juga mengklarifikasi, terkait pernyataan kuasa hukum Danu, soal Yosef masuk TKP. Menurut Rohman memang betul masuk TKP karena dirinya pertama kali menemukan, tapi kan waktu itu belum di garis polisi. Iya memang Pak Yosef masuk ke TKP, tapi kan waktu itu belum diberi garis polisi dan setelah itu tidak pernah ke sana lagi meski itu rumahnya, ucapnya. Dalam pernyataan terbaru, Rohman sebagai kuasa hukum Yosef, menilai munculnya sosok Banpol dinilai sebagai rekayasa Danu. Itu yang menjadi alasannya, menurut Rohman, selama mendampingi Yosef dalam 14 kali pemeriksaan di Polres Subang, di BAP tak pernah muncul tentang Banpol.